Sekda Mdianto mengatakan pemerintah provinsi bersama DPRD provinsi sepakat menggelar paripurna pemberhentian Zumizola pada pertengahan Januari 2019. Saat ini, Kepres pemberhentian Zumizola telah di tangan Presiden dan akan segera turun ke Kemendagri dan dilanjutkan ke Pemprov Jambi untuk segera diparipurnakan pemberhentian Zumizola. Selain pemberhentian Zumizola, pemerintah bersama DPRD juga akan menggelar paripurna pemberhentian Farori Umar sebagai Wakil Gubernur Jambi. Kami minta mempercepat SK dari Presiden tentang pemberhentian Pak Zumizola. Setelah SK pemberhentian Pak Zumizola itu kami dapat, maka itu kami akan sampaikan ke Ibu Sekwan. Ibu Sekwan sudah menjadwalkan tanggal 14 Januari ini untuk dilakukan sidang paripurna, pertama memberitahukan tangan SK tersebut. Dianto mengatakan setelah paripurna pemberhentian Zumizola dan Farori Umar, pemerintah provinsi juga akan mengajukan Farori Umar sebagai Gubernur Jambi. Abdul Madan, TVRI Jambi melaporkan.